Halo teman-teman youtuber di seluruh dunia ketemu lagi dengan channelnya Brewolagir ya pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah usaha topo ATK teman-teman ya bagaimana sih caranya atau tipsnya ketika kita akan mengawali untuk membuka usaha ATK khususnya bagi teman-teman semua ya yang ingin berkinginan atau berencana ingin membuka usaha topo ATK mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan ya buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha topo ATK namun sebelum saya lanjutkan bagaimana sih tips-tipsnya dalam kita mengawali membuka usaha ATK ini saya mohon buat teman-teman semua ya untuk subscribe, like dan share channel channel ini agar saya habis semua lagi dalam membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman oke jangan lupa subscribe channelnya berwarna gitu oke salam wirausaha nah seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwasanya usaha topo ATK ini merupakan usaha yang bisa dibilang menghasilkan keuntungan ya teman-teman ya karena barangnya itu selalu dibutuhkan oleh mahasiswa, sekolah ya kemudian dari perkantoran selesai menjadi keuntungan usaha ATK adalah bahwasanya barangnya itu tidak harus selalu mengikuti tren ya teman-teman ya seperti halnya toko pakaian itu kan harus selalu mengikuti tren ya setiap tahunnya, setiap waktunya jadi kita harus mengikuti perkembangan tren-tren dari jenis pakaian yang lagi nge-trend ya teman-teman ya tetapi kalau ATK itu tidak harus mengikuti perkembangan daripada modal-modal ataupun tren yang sedang berkembang sesuai dengan berjalannya waktu ya teman-teman ya jadi itulah satu-satu keuntungan daripada membuka usaha toko ATK ini teman-teman ya oke kemudian membuka usaha toko ATK juga tidak terlalu memerlukan moda yang terlalu tinggi teman-teman ya cukup dibawah dari 10 juta kita sudah bisa menjalankan atau membuka usaha ATK ini teman-teman ya ada beberapa kelebihan teman-teman ya dari membuka usaha toko ATK teman-teman ya mungkin tadi sudah saya kasih bocoran yang pertama adalah barangnya itu tahan lama teman-teman ya jadi kita tidak usah takut untuk barangnya itu akan busuk ataupun keadaan luar saya teman-teman ya berbeda dengan penjualan makanan itu pasti mereka akan takut untuk barangnya itu keadaan luar saya ataupun busuk sehingga akan mengalami kerugian ya tapi kalau toko ATK itu aman-aman aja teman-teman ya jadi nggak usah takut nah langsung saja kita ketopit pembahasannya teman-teman ya itu bagaimana sih rangkahnya ataupun tips ataupun triknya untuk kita mengawali membuka usaha ATK ini teman-teman yang pertama adalah pemilihan lokasi teman-teman ya jadi kalau teman-teman membuka usaha ATK ini harus memilih lokasi yang strategis teman-teman ya lokasi strategis ini adalah lokasi yang dekat dengan perkantoran, dekat dengan sekolahan maupun aktivitas bisnis lainnya teman-teman ya ataupun juga di pinggir jalan raya ya jangan membuka usaha di tempat-tempat ganggang atau masuk ganggang ya soalnya itu kan akan sulit untuk melakukan aktivitas jual beli di toko ATK teman-teman ya jadi belilah lokasi yang strategis untuk membuka toko ATK ini teman-teman ya oke kalau teman-teman semua tempat tinggalnya itu memang di daerah yang pelosok ataupun dimasuk di gang teman-teman bisa membuka usaha ATK-nya dengan cara menyewa ruko ataupun lokasi ya teman-teman ya jika teman-teman ingin membuka toko ATK oke kemudian yang ketiga adalah lengkapi barang ya teman-teman ya jadi lengkapi barang ini maksudnya seperti ini dengan modal 10 juta kita harus bisa melengkapi barang-barang untuk yang akan kita jual di toko kita teman-teman ya artinya kita membeli barang itu dengan kuantitas ataupun dengan jumlah sedikit tetapi kita membeli dengan beraneka macam jenisnya teman-teman ya jadi ATK akan terlihat bahwasannya toko kita itu terlihat lengkap dan terlihat mewah sehingga setiap pembeli yang menanyakan barang itu kita selalu menyediakan teman-teman ya sehingga otomatis akan membuat toko kita menjadi bagus image-nya di mata konsumen ataupun pembeli yang datang ke toko kita ya karena merasa bahwasannya toko kita itu adalah lengkap teman-teman ya oke jadi sekali lagi belilah barang-barang yang jumlahnya sedikit tetapi beraneka ragam jenisnya teman-teman ya agar untuk mengantisipasi jika suatu saat konsumen menyanyakan suatu barang kita selalu menyediakan ataupun ada stoknya teman-teman ya oke jadi kalau kita mau belanja barang dagangan itu tidak usah terlalu menyetok barang terlalu banyak teman-teman ya karena mengingat pertama adalah modal kita yang kedua adalah kita harus menyediakan setiap berbagai macam jenis barang di toko kita untuk menjaga image kita di mata konsumen agar toko kita terlihat mewah dan lengkap teman-teman ya oke kemudian selanjutnya adalah meletakkan barang-barang dagangan itu dalam etalase atau barang pacangan teman-teman ya jadi kita harus mempunyai kalau membuka toko ATK kita harus mempunyai etalase teman-teman ya jadi teman-teman harus menyediakan etalase untuk memacang barang-barang yang akan kita jual ya kalau di dalam kaca misalnya pena-pena ataupun peralatan-peralatan tulis lainnya kita masukkan dalam etalase kaca teman-teman ya tapi kalau untuk yang barang yang lebih besar seperti buku, map-map dan lain-lain seperti yang di belakang saya ini mungkin memerlukan rak-rak buku setelah etalase seperti ini teman-teman ya jadi kita harus menyediakan etalase-etalase untuk memacang atau mendisplay barang dagangan kita teman-teman ya selain untuk terlihat rapi teman-teman ya jadi kalau kita menata barang dipacangan atau bendita lase itu akan terlihat toko kita itu bersih, rapi dan enak dilihat teman-teman ya jadi pembeli yang mendatang ke toko kita itu akan merasa nyaman dan merasa bahwa setiap kita itu toko yang mewah teman-teman ya oke kemudian yang selanjutnya adalah mencari supplier ataupun grocery yang harganya lebih murah teman-teman ya jadi kalau teman-teman mau membuka usaha toko ATK ini carilah grocery yang menyediakan harga yang lebih murah teman-teman ya hal ini dimasukkan adalah untuk kita menekan biaya penjualannya teman-teman ya jadi kalau kita mendapatkan grocery yang murah otomatis kita bisa membuat mematok harga yang tidak terlalu mahal teman-teman ya di mata konsumen ataupun kita bisa bersaing dengan harga-harga toko ATK yang ada di sekitar kita teman-teman ya jadi teman-teman harus melakukan observasi ya terhadap grocery yang ada di tempat daerah teman-teman semua ya jadi belilah grocery yang lebih murah harganya ya untuk menekan biaya modal kita agar kita bisa menjual barang juga dengan harga yang lebih murah teman-teman ya oke kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan teman-teman ya jadi teman-teman kalau membuka toko ATK ini untuk mengawalinya maupun yang kedepannya lagi kita harus melayani pembeli dengan ramah dan cepat teman-teman ya jadi kita harus murah senyum harus dengan keramah tamahan teman-teman ya walaupun kita punya ada masalah dalam keluarga walaupun kita ada punya perasaannya lagi marah selanjutnya tapi kita kalau berhadapan dengan konsumen kita harus tetap tersenyum dan penuh keramahan ya karena ini akan mempengaruhi kenyamanan pada pembeli yang membeli di toko kita teman-teman ya oke kemudian juga teman-teman dalam melayani pembeli itu harus cepat teman-teman ya jadi jangan terlalu lalat ataupun terlalu banyak mikir ya teman-teman ya karena dengan semakin cepatnya kita melayani pembeli maka pembeli itu juga akan merasa puas dengan pelayanan yang akan kita berikan kepada pembeli tersebut teman-teman ya jadi pelayanan toko itu harus kita perhatikan teman-teman ya oke nah yang selanjutnya yaitu teman-teman jika berkini membuka usaha ATK ini teman-teman bisa menambahkan barang yang menunjang ya menunjang untuk penjualan barang ATK itu tersebut ya teman-teman ya yaitu apa aja yang bisa menunjang penjualan daripada barang ATK usaha yang bisa kita sediakan ya yaitu penjualan rokok ya menjual rokok kemudian menjual minuman dingin ya ditaruh di kolkas ya di apa di toko kita ada kolkasnya ada minuman dingin ya kemudian menjual rokok dan menjual pulsa ya teman-teman ya kemudian pengeprinan kemudian pengertikan jadi kita harus bisa mengambil celah ataupun mencari celah ya teman-teman ya usaha top, usaha pendukung untuk dalam hal membuka usaha ATK ini teman-teman ya oke nah itu tadi beberapa hal ya teman-teman ya tips-tips dalam memulai untuk membuka usaha ATK ini teman-teman ya nah setelah membuka usaha ATK teman-teman bisa mempromosikan tokonya melalui media sosial ya dari facebook maupun memberikan brosur-brosur ataupun hal-hal yang lain ya misalnya dari mulut ke mulut agar toko kita menjadi terkenal teman-teman ya pokoknya sebisa mungkin toko yang baru kita buka ini bisa cepat berkembang dan maju teman-teman ya sepintar-pintar mungkin menggunakan berbagai cara agar mempromosikan channel jadi kita bisa menggunakan berbagai cara ataupun trik ya untuk mempromosikan usaha yang baru kita buka ini teman-teman ya oke nah mungkin itu aja untuk tips-tips pada video kali ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha toko ATK jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke salam wira usaha